Intro Halo semuanya, aku Riam, balik lagi di channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam dan gak disadarin sama youtuber Kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu link yang gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro So kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy So ada seorang youtuber dari sebuah channel yang sangat kecil Dimana Doi itu punya hobi tentang RV Doi itu sering ngebahas tentang mobil RV Dan juga selalu nge-share keinginannya Untuk bisa punya sebuah mobil RV suatu hari nanti Karena mimpi Doi itu bisa traveling kemana-mana dengan mobil RVnya Kebanyakan video-video Doi itu ya Doi cuma ngomong aja di depan kamera Sambil jalan-jalan muter-muter di sekitar rumahnya Nah habis Doi shooting video yang itu Doi langsung upload videonya ke Youtube Doi itu sama sekali gak mikir apa-apa ya Dan karena channel Youtubenya itu kecil Jadi ya viewersnya cuma berapa puluh orang aja Berapa belas orang aja Sedikit banget Sampai suatu hari Tiba-tiba ada seorang viewers yang nanyain Itu apaan yang ada di lorong lu makhluk Otomatis si Youtuber ini bingung kan Doi sama sekali gak ngerti apa yang dimaksud sama viewersnya itu Tapi sekarang coba deh Gue pengen viewers gue buat perhatiin video yang ini Baik-baik Ada seorang viewers yang di platform ini Yang, ya tau, mereka bukan seperti super-super Seperti apa yang saya cari di sini Ya, mereka bukan seperti super-super-like Ada sesosok bayangan berwarna hitam Yang berdiri persis di belakang Nick Di ujung lorong rumahnya Seperti yang gue bilang tadi Doi ini sama sekali gak sadar Sama kehadiran sosok berwarna hitam itu Dan kalian bisa lihat ya Sama sekali gak ada respon apapun Dari Nick di video itu Bahkan sampai video ini di upload ke Youtube Nick tuh masih gak sadar Viewersnya ini bahkan sampai email ke Nick Buat nanyain Itu apaan Tapi Nick tuh malah bales Kalau aku cuma nge-share video-video tentang Arfi Doi bilang Doi gak bikin video tentang setan So, ngeliat dari gelagatnya Dan juga ekspresi Nick di video ini Gue yakin banget Ini bukan video settingan Kayak sama sekali gak ada alasan apapun ya Buat seorang Nick Ngepalsuin video kayak ginian Buat apa? Kalau emang Doi planningnya tuh mau bikin video penampakan settingan Supaya viral, rame channelnya dan segala macem Harusnya Doi tuh justru pasang ekspresi heboh Pura-pura kaget, ketakutan Dan segala macem Supaya orang tuh lebih interest gitu buat nontonnya Tapi di video ini Nick tuh malah 100% gak notice Bahkan setelah videonya di upload Dan dikasih tau sama viewersnya pun Doi masih gak tau ada sosok itu Aneh banget menurut gue Dan sampai detik ini Nick tuh masih belum dapet jawaban Sosok berwarna hitam yang ada di lorong rumahnya itu Apaan? Dan Siapa? Kalau gue zoom dan gue perhatiin sosoknya Asli creepy banget men Sosoknya tuh kayak siluet orang yang berdiri diam di belakang Nick Tapi Gak ada kepalanya Aduh merinding gue deh So ada sepasang couple yang iseng buat bikin channel Youtube Yang nge-share tentang keseharian mereka Jadi isi konten channelnya itu kayak campur-campur gitu guys Sama sekali bukan ghost hunter ya Kadang kontennya itu tentang daily life, traveling, kadang juga ngelakuin hobi mereka Dimana mereka tuh memang punya hobi buat dateng dan explore ke tempat-tempat yang abandon Yang udah kosong ditinggalin sama pemiliknya So far mereka tuh sama sekali gak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh Atau yang bersifat paranormal gitu Karena mereka berdua ini justru orang yang skeptis banget dan sama sekali gak percaya setan guys Tapi Ada salah satu video mereka yang mereka tuh sama sekali gak bisa jelasin sendiri Apa yang terekam di videonya Coba deh Perhatiin video yang ini baik-baik Tiba-tiba di bagian jendela muncul sebuah bayangan hitam Yang kalo gue perhatiin siluetnya tuh mirip banget kayak orang ya Sosok itu muncul cepet banget dan gak lama kemudian ngilang lagi Ngilangnya kayak ngedesolve gitu ya Dan coba deh gue pengen kalian buat perhatiin ekspresi dua orang ini pas sosok itu muncul Mereka berdua tuh sama sekali gak notice sama kehadiran sosok yang tadi Dan mereka baru sadar pas mereka lihat lagi rekaman video ini di proses editing Entahlah setelah gue tonton videonya berkali-kali Dan juga dari proses pengambilan gambarnya Gue yakin banget kalo video ini bukan video settingan atau editan Dan pas mereka upload video ini Mereka tuh justru ngajak viewersnya Buat ngasih mereka penjelasan logika Yang lebih masuk akal tentang penampakan yang terekam di videonya ini Dan mereka sama sekali gak mengklaim Kalo yang tadi tuh penampakan setan atau sejenisnya Karena sekali lagi mereka berdua ini skeptis guys So kira-kira sosok berwarna hitam yang tadi tuh Apaan? Ada sebuah video tiktok yang jadi rame Karena ada kejadian yang dinotis sama viewersnya di video ini Di video itu ada sepasang kapel Dimana si cowok itu sedang gendong si cewek buat masuk ke dalam rumah Kayaknya mereka ini pengantin baru atau gimana gitu Gue juga kurang paham ya Yang pasti durasi videonya itu pendek banget Coba deh sekarang kalian tonton dulu videonya Dan gue pengen kalian buat perhatiin video yang ini baik-baik Ada sesosok kepala bayangan berwarna hitam Dengan rambut yang panjang yang keluar mengintip dari dalam rumah itu Ke arah kapel yang sedang gendong-gendongan ini Dan gak lama setelah muncul sosok itu kayak buru-buru ngumpet lagi Yes bisa aja yang tadi tuh cuman anggota keluarganya Yang lagi ada di dalam rumah Jadi yang tadi tuh cuman orang aja Sama sekali bukan setan atau sejenisnya Gue pribadi setuju banget ya Kayaknya yang tadi tuh cewek gitu yang rambutnya panjang Dan pas doi ngintip doi baru sadar kalo si kapel ini tuh lagi di videoin Jadi karena doi ngeliat ini lagi bikin video Doi kayak langsung secara refleks buru-buru ngumpet di balik tembok gitu guys Terus ada juga yang nanya Kenapa warnanya bisa hitam gitu bayangannya Itu karena perbedaan kondisi pencahayaan di dalam ruangan sama di luar ruangan ya Karena kalo berdasarkan video ini Pastinya kameranya itu secara otomatis bakal menyesuaikan exposure yang ada di luar ruangan Dan karena situasi pencahayaan di dalam ruangan itu lebih gelap daripada di luar ruangan Otomatis di video ini bakalan keliatan gelap banget Termasuk juga cewek berebut panjang yang tiba-tiba muncul di awal video Tapi yang aneh dari video ini adalah Kenapa mata cewek itu bisa bercahaya seterang itu Karena seperti yang gue bilang berkali-kali ya Mata manusia itu sama sekali tidak bercahaya di dalam gelap Seorang urban explorer bernama Steve Hobi buat bikin video masuk ke dalam terowongan dan benteng-benteng yang udah kuno banget Di salah satu videonya doi masuk ke Greenford Tunnel yang ada di Inggris Bengkel itu bagian atasnya sudah hancur dan tinggal puing-puing Tapi benteng yang ada di bawah tanah itu kondisinya masih bagus banget Steve masuk ke situ bareng temennya Dan ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera Steve Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Doi yakin banget selama Doi eksplor di dalam terowongan itu, Doi sama sekali gak ngeliat ada manusia lain satupun. Karena Doi yakin banget hari itu selama Doi eksplor di benteng bawah tanah itu, Doi sama sekali gak ngeliat ada satu orang pun selain mereka berdua. Jadi Doi yakin mungkin aja sosok yang tadi itu adalah arwah prajurit yang dulunya tewas pas proses perang dunia terjadi. So video yang terakhir ini juga gak kalah creepy. Ada dua orang go santer dari channel Science and Signals yang coba buat bikin konten dateng ke sebuah kuburan tua di malam hari. Doi muter-muter disitu cukup lama dan ngalamin beberapa hal aneh. Tapi mereka itu sama sekali gak takut geng. Setelah Doi upload satu video di kuburan itu, viewersnya banyak yang request ke mereka buat bikin video di tempat yang sama. Jadi akhirnya mereka putusin buat balik lagi ke situ dan bikin video untuk yang kedua kalinya. Tapi di momen ini justru terekam ada sesuatu yang sangat mengerikan yang tanpa sengaja terekam di video mereka. Perhatikan baik-baik. Gue gak tau ya. Kalian notice atau enggak? Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, di bagian pundak go santer ini, kelihatan ada bayangan orang berwarna hitam yang berjalan mendekat ke dalam mobil dua orang ini. Gak cuman sampai di situ, tapi orang tersebut justru buka pintu bagasi dan masuk ke dalam. Dua orang go santer ini sama sekali gak sadar sama keberadaan orang misterius itu. Dan mereka juga pulang ke rumahnya malam itu dengan mobil yang sama. Ini kayak di film-film sumpah. Jadi bayangin ya, mereka tuh nyetir mobil pulang ke rumah. Sedangkan di bagasi itu ada orang misterius yang masuk tanpa mereka sadari. Nah yang lebih shocknya lagi, besok paginya mereka nemuin pintu bagasi mobil mereka yang terbuka lebar. Otomatis mereka berdua panik kan. Kok bisa ada orang yang buka pintu bagasi mereka padahal pintunya udah dikunci. Dan ternyata mereka baru tau kalau pintunya itu dibuka dari dalam. Ya karena orangnya ada di dalam. Mereka baru tau pas mereka ngedit video ini dan baru sadar kalau orang itu juga sempat terekam di video mereka. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax